Intro Dilanda Baidai Cidera Manager Manchester City, Pep Guardiola, kesempatan untuk pembain muda. Badai cegera kini tengah menghantui raksasa Liga Inggris Manchester City. Bahkan saat melakoni beberapa pertandingan ke depan, termasuk menjemuh Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Liverpool. The City Zen dipaksa menurunkan pembain akademi mereka. Ada pemandangan berbeda saat Manchester City benrok dengan Son Hampton. Sejumlah nama asin tersedia di deretan bangku cadangan The City Zen. Yang jadi pertanyaan, mengapa mereka bisa diikutsertakan Pep Guardiola? Usut punya usut, ternyata kehadiran pemain akademi tersebut lantaran masalah badai cegera yang melanda klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu. Mau tidak mau, Pep mengambil keputusan genting untuk memainkan pemain akademi demi menambal banyaknya penggawa The City Zen yang menepi. Deretan nama tersebut tampaknya akan masih menghiasi pertandingan Manchester City baik di ajang Piala Liga, Liga Inggris, maupun Liga Champions. Bahkan saat menjemuh Wicombe Wonders di ajang Piala Liga tengah pekan nanti, Pep mengkonfirmasi akan menerinkan beberapa pemain mudanya usai sejumlah pemain menderita cedera. Saya tidak punya alternatif. Kami akan memainkan beberapa pemain muda, beberapa pemain tim utama, tetapi akan ada juga yang beristirahat untuk pertandingan yang kami miliki di depan kami. Beberapa pemain dari akademi akan bermain karena John, Aimee, Rodri, Olex, semuanya cedera. Ruben Dias dan Joao Cancelo bermain sepanjang waktu dan saya tidak berpikir mereka akan bisa bermain di pertandingan ini. Kita lihat saja nanti. Kami tidak memiliki 4 atau 5 hari untuk persiapan. Kami hanya punya 3 hari untuk membuat pilihan yang baik. Ini adalah kesempatan bagi pemain akademi. Itu sebabnya mereka ada di sana. Kata Guardiola Prediksi Manchester City vs Wacombe Wanderers 22 September 2021 Juara bertahan Manchester City akan ditantang tim divisi 3. Wacombe Wanderers di putaran ketiga EFL Cup atau Carabao Cup 2021-2022. Pada Rabu 22 September. Pertandingan di Etienne Stadium ini dijadwalkan kick-off pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Manchester City akan memainkan laga pertama mereka di Carabao Cup musim ini. Lewannya adalah Wacombe yang telah berjuang keras di dua putaran sebelumnya. Manchester City baru saja mengalami sebuah anti-klimaks di Premier League akhir pekan kemarin. Menjemput Sunhampton tim besutan Josep Guardiola itu ditahan 0-0 dan harus puas berbagi poin. Sebelumnya, Manchester City sempat berturut-turut menaklukkan Norwich 5-0, Arsenal 5-0, Daly Chester 1-0 di Premier League. Juga membungkam RB Leipzig 6-3 di Liga Champions. Oleh karena itu kegagalan menang atas Sunhampton pun terbilang cukup di luar dugaan. Manchester City tentu kecewa dengan hasil tersebut, namun mereka diakini bakal mampu melampiaskan kekecewaan tersebut saat meladani Wacombe di Etihad Stadium. Perkiraan Susunan Pemain Wacombe cuma menang sekali, dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Ini jelas bukan modal yang bagus untuk menantang Manchester City. Ketika ditahan Sunhampton 0-0, penyelesaian akhir Manchester City tidak optimal. Guardiola tentu tak ingin itu sampai terulang, terutama saat meladani Wacombe di kandang. Prediksi skor akhir Manchester City 3-0, Wacombe Wonders. Ex-Liverpool jadi kandidat kuat pengganti Guardiola di Manchester City. Teka-teki siapa yang akan menggantikan Pep Guardiola dan meneruskan tongkat Estafet pelatih Manchester City, sedikit demi sedikit, mulai terjawab. Ex-Manchester City dan timnas Inggris Michael Ball pada Manchester Avenue mengungkapkan siapa yang sekiranya cocok menjadi pengganti Guardiola di kursi pelatih Manchester City. Rogers oleh Ball disebut merupakan figur paling cocok yang bisa ditunjuk manajemen Manchester City. Andai kata Guardiola memilih untuk tak memperpanjang kontraknya yang akan habis pada tahun 2023 mendatang. Meskipun sempat menjalani musim yang sulim di tahun pertamanya bersama Manchester City, Guardiola lantas bangkit dan menjadikan rival abadi Manchester United sebagai salah satu kekuatan dominan di Liga Inggris. Bersama Manchester City, Guardiola berhasil mempersembahkan tiga trofi Liga Inggris dan sukses menggondol empat trofi piala Liga Inggris. Setelah kegagalannya mempersembahkan trofi untuk Liverpool, Rogers memutuskan untuk hijrah ke Skotlandia dan bergabung dengan Glasgow Chelsea. Bersama Celtic, Rogers sukses mencatatkan 118 kemenangan dari 169 pertandingan yang ia lakoni. Catatan impresif tersebut membuat Lichester City kepingcu. Rogers lantas direkrut oleh Lichester City pada Februari 2019 silam. Bersama The Fox, pelatih yang mulai mencuat namanya kalau menangani Chelsea City ini, sukses mempersembahkan dua trofi, yakni Piala FA 2020-2021 dan Community Shield 2021. Pep Guardiola ungkap alasan tunjuk Ruben Dias jadi kapten tim. Manajer Manchester City, Pep Guardiola mengungkapkan alasan dirinya menunjuk Ruben Dias sebagai kapten tim di Laga Contra RB Leipzig. Apa kata sang manajer? Iya, pada pertandingan tersebut Pep Guardiola menunjuk Ruben Dias sebagai kapten tim meski Kevin De Bruyne juga tampil sebagai starter. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Fernandinho sejak musim lalu menjabat sebagai kapten utama. Jika pemain asal Brazil itu absen, maka De Bruyne yang akan menggantikannya. Terkait hal tersebut, Guardiola lantas memberikannya penjelasan. Samanajer mengkonfirmasi bahwa setiap tahun, timnya selalu memilih lima orang pemain yang dianggap layak untuk menjadi kapten tim dan di musim ini, Dias menjadi salah satu pemain tersebut. Setiap musim kami membuat pemilihan kapten, para pemain dan staf membuat keputusan. Ujar Guardiola dilansir dari laman resmi Man City. 11 bulan dan 1 minggu kami semua di sini bersama dan mereka tahu siapa yang terbaik untuk mewakili tim. Kami semua memilih lima kapten tim dan bagi yang tidak terpilih masih memiliki peran yang sangat penting. Misalnya saja Scott Corson. Anda tidak tahu betapa pentingnya dia di ruang ganti kami. Saya tahu bagaimana para kapten beraksi di saat-saat yang buruk. Pungkasnya Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.